selamat pagi bapak ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan luar biasa saya percaya sukacita berkat penyertaan Allah kita rasakan amin puji Tuhan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam Masmur ke-34 ayat yang ke-18 ya Tuhan orang itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya saudaraku indikasi dan mengasihi Tuhan sebagian besar orang yang menderita sakit secara fisik pasti dilatar belakangi karena luka batin penderitaan secara fisikis itu semua menjadikan orang mengalami patah hati dan remuk jiwanya dari situlah menjadi embryo sakit secara fisik oleh karena itu lepaskan pikiran yang berat yang menekan batin dan jiwa kita secara teori memang mudah untuk mengatakan dan menyarankan tetapi dalam prakteknya amat-sangat sulit sehingga orang yang mengalami depresi under pressure dan stres semakin hari semakin banyak bukan hanya kalangan bawah orang yang kaya raya berpangkat dan bergedudukan sangat tinggi banyak yang mengalami stres saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada Masmur 34 ayat 18 adalah janji Tuhan kepada umatnya yang pertama Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati Tuhan pasti menguatkan dan memberikan jalan keluar yang kedua Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya sekarang kita harus semakin dekat dengan Tuhan karena Tuhan Yesus nantiasa memberikan pemulihan maka saudaraku dikasih Tuhan mari Tuhan bersedia dekat dengan kita maka mari kita membuka hati pikiran dan diri kita untuk menerima karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa amin mari kita berdoa Tuhan Yesus tolong kami agar kami senantiasa mampu membuka hati pikiran kami agar kami senantiasa Tuhan dekat dengan engkau karena engkau lah keajaiban bagi kami semua terima kasih Bapak surgawi kami serahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami hanya dalam pengasian dan pertolongan Tuhan demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati